Intro Semrautnya jaringan utilitas di Jakarta terus memakan korban. Selain tak elok, kabel yang tumpang tindih, menjuntai dan menonjol di jalanan juga membahayakan warga termasuk pengguna jalan. Hal ini yang menimpa Sultan Rifat Al-Fatih, seorang mahasiswa yang terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari pada 5 Januari 2023 silam. Kejadian ini merusak saluran makan dan perafasannya. Setelah tujuh bulan berselang, ia belum pulih bahkan tak bisa bicara. Tak sampai di situ, korban akibat kesemrautan kabel kembali berulang. Kali ini menimpa seorang pengemudi ojek online di Jalan Brik Janka Tamso, Jakarta Barat pada 29 Juli 2023. Setelah 6 jam mendapat perawatan, korban akhirnya meninggal dunia. Pemprov DKI Jakarta menyatakan keprihatinan atas kedua peristiwa naas ini dan berharap kejadian serupa tak berulang di ruas jalan lain. Pemprov juga bersikuku telah rutin melakukan imbauan kepada para pemilik utilitas agar memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi warga dan pengguna jalan, terutama utilitas yang terpasang di antara ruas jalan. Nah, dengan kejadian yang di antara sehari tersebut, secara periodik pada dasarnya kita sudah mengimbau melakukan pengawasan di lapangan kepada Jatel maupun kepada para operator untuk betul-betul bisa bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk menerti bukan utilitas-utilitas yang terpasang di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi semacam trigger kepada para pemilik utilitas untuk melakukan utilitas yang ada di lapangan terutama yang eksistik. Hal Senada juga diungkap Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau ABJATEL. Menurut Ketua Umum ABJATEL, Jerry Mangasas, perapihan dan penataan kabel telah berlangsung cukup lama dengan tiga metode, yakni grouping kabel, relokasi kabel dari udara ke bawah tanah, serta pengadaan sarana jaringan utilitas terpadu. Perapihan ini dipusatkan pada perlintasan jalan guna meminimalisir potensi kecelakaan. Kita berkolaborasi atas kesepakatan bersama dengan lima sudit dalam satu bulan ini atas perintah Pak PJ Gubernur untuk dalam perapian jaringan utilitas tersebut. Sehingga akhirnya di sini keniscayaan kabel tersebut untuk diurus memang sudah menjadi perhatian semua stakeholder. Pemprov DKI mencatat telah merelokasi 103 jaringan dengan panjang mencapai 100 km. Bahkan di beberapa lokasi yang penempatan utilitasnya tidak sesuai aturan, pemerintah telah mengeluarkan surat teguran, bahkan pemutusan kabel yang sudah terpasang di lapangan. Pemprov juga telah membangun sarana jaringan utilitas terpadu di 10 ruas jalan guna memindahkan kabel yang menjuntai di udara ke bawah tanah. Sudah banyak tiang-tiang yang dipasang oleh para pemilik utilitas yang sudah kami amankan, sudah ribuan tiang-tiang yang kami amankan, karena mungkin dari beberapa pelaksanaan pemasangan tidak sesuai dengan rekomendasi yang kami keluarkan. Demikian juga kami sudah ada program yang namanya pembangunan SCUT, sarana jaringan utilitas terpadu, yang ditugaskan ke 2 BUMD, kita sudah melakukan pelaksanaan pembangunan SCUT, baik itu di Jakarta Selatan, di mana ada 10 ruas jalan yang sudah ada SCUT. Mudah-mudahan dengan pembangunan SCUT, salah satu upaya kita untuk menurunkan kabel-kabel udara masuk ke dalam SCUT, sehingga pola pengawasan mungkin jauh akan lebih mudah lagi, perawatan juga jauh akan lebih mudah lagi. Berbagai usaha yang disebutkan telah dilakukan Pemprov nyatanya belum cukup membereskan kesem rawutan kabel yang akhirnya memakan korban. Mestinya dua korban yang telah jatuh jadi pelajaran berharga bagi semua stakeholder agar secepatnya membereskan masalah agar tak ada lagi warga yang menjadi korban.